Ya, yang pertama kami dari Perimpunan Dokter Ewan Indonesia Cabang Bali itu merasa berbangga, berbahagia karena kampus Udayana juga memikirkan penyakit rabies dan kebetulan juga bertepatan pada bulan hari ini adalah hari rabies dunia momen ini yang benar-benar bagi kami luar biasa baik itu ada dari Dines Pertanian Bidang Kesehatan Ewan begitu juga Fakultas Kedokteran Ewan yang ikut berkontribusi agar rabies di Bali bisa bebas nah harapan kita ke depan model-model pengabdian ini tidak cukup banyak sekali kalau memang ada waktu-waktu sengang kita sangat berharap sebetulnya juga Fakultas bisa turun terus secara terus menerus dan rutin itu dilakukan mengingat rabies di Bali itu hampir 12 tahun sampai saat ini belum bisa kita bebaskan dan harapan kita juga kontribusi baik itu naga pemikiran dari Fakultas itu saya pikir sangat-sangat diperlukan oleh masyarakat dan pemerintah karena dengan adanya kontribusi kita bisa bersama kita yakini dan kita pasti rabies di Bali bisa bebas ya kami berharap sebetulnya di samping Fakultas Dines yang mengurusi Bidang Kesehatan Ewan terutama adalah masyarakat fokusnya kalau masyarakat tidak juga mau membantu dalam hal ini bagaimana memelihara anjing yang bertanggung jawab dan berkualitas saya kira apapun yang dikerjakan oleh pemerintah oleh Fakultas, oleh kami dari Perimpun Nur Terewan saya kira akan sia-sia jadi ujung tomah kami tetap berharap pada masyarakat mari kita bersama-sama masyarakat berjuang bagaimana mereka mulai memelihara anjing yang bertanggung jawab dan berkualitas dengan cara misalnya yang pertama tentu vaksinasi harus yang kedua dalam hal pemeliharaan jangan melepas liarkan karena itu menjadi persoalan kita sampai 12 tahun ini banyaknya anjing liar, teman-teman kita tidak mampu melakukan vaksinasi itu pemicu awalnya selamat menikmati selamat menikmati